Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan pesan yang mendalam tentang tujuan hakiki daripada sholat Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keci dan munkar dan ketahuilah bahwa mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Surat Al-Ankabut Ayat 45 Inti daripada ayat ini adalah panggilan bagi segenap jiwa yang merasa dirinya sebagai manusia Khalifah Allah dan untuk dapat memahami dengan benar bahwa sholat bukan hanya sekedar rutinitas untuk menggugurkan kewajiban semata melainkan sebuah sarana untuk menjaga kesucian batinnya dan juga meraih koneksi sejati dengan sang pencipta Dalam perjalanan spiritual khususnya dalam keilmuan tasawuf pastinya kita telah mendengar tentang sholat yang terus-menerus atau yang lebih dikenal dengan sholat daim Sebagai mana firman Allah subhanahu wa ta'ala Mereka yang melaksanakan sholatnya terus-menerus Surat Al-Ma'ariju Ayat 23 Dalam tradisi sufisme Sholat daim bukanlah sekedar gerakan fisik di waktu-waktu tertentu Karena ini adalah komunikasi yang tidak pernah terputus dengan Allah Tidak peduli apa yang kita lakukan Apakah sewaktu kita duduk berdiri bekerja atau bahkan sedang beristirahat Batin kita terus terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayatullah Jawadi Amuli Beliau mengungkapkan Jika sholat yang kita laksanakan dapat menjaga kita daripada perbuatan maksiat Menjaga kesucian dan membuat seluruh aspek kehidupan kita bersih Maka sudah sepatutnya kita bersyukur Karena inilah tandanya bahwa sholat kita telah diterima Allah subhanahu wa ta'ala Namun pertanyaannya Sholat apa yang dapat menjaga kita daripada kemungkaran sepanjang waktu siang dan malam Jawabannya adalah sholat daim Sholat yang terhubung ke dalam dimensi spiritual agar kita dapat terus terhubung dan berkomunikasi dengan Allah Tabih harfin walas sawtin tanpa huruf dan tanpa suara dengan kemahasuciannya dan meraih petunjuk-petunjuknya dalam setiap langkah hidup kita Saudaraku Sang Sejati Sholat daim adalah panggilan bagi setiap jiwa untuk hidup dalam kesadaran hakiki menjaga hubungan yang dekat dengan sang pencipta pada setiap momen kehidupan ini Ini adalah sholat yang mampu mengaktifkan jiwa-jiwa ruhani membuat kita senantiasa terhindar daripada sifat-sifat keburukan karena kita selalu mendekatkan diri hanya kepada Allah semata dalam keadaan terjaga maupun tertidur Sebagai sebuah konsep dalam tasawuf fokusnya adalah pada perbaikan ahlak dan menjauh daripada perilaku buruk Bagi siapapun yang telah mengamalkan sholat daim penilaian terhadap ketaatan lahiriah bukanlah yang utama bagaimana seseorang menjalani hidupnya menjaga kebersihan hatinya dan berinteraksi dengan sesama menjadi jauh lebih penting Dalam pandangan para sufi sholat bukan hanya sekedar ritual lahiriah yang diukur dengan penampilan fisik semata Dalam keseharian kita seringkali kita mengatakan apakah seseorang sudah melaksanakan sholat ataukah belum Namun sholat daim mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam serta memahami bahwa keberagaman dalam ritual-ritual fisik tidak selalu mencerminkan kebersihan batinnya seseorang Disinilah Najis batin itu ada Kita diajak untuk memahami bahwa sholat lima waktu adalah kewajiban yang terpatas Sementara untuk sholat daim adalah panggilan untuk menjalani hidup agar batin kita terus terhubung dengan Allah Tanpa memberikan kesempatan sedikitpun untuk melakukan maksiat Jadi mari kita memahami makna ini dengan lebih dalam daripada pesan-pesan ilahi didikanlah sholat yaitu untuk menghidupkan dimensi batinnya kita dan meraih koneksi sejati dengan Allah melalui sholat daim sholat yang terus menerus Sebuah perjalanan spiritual yang tak pernah terputus akan memimpin kita melewati setiap aspek kehidupan menjaga kesucian dan meraih kerituannya Sekianlah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton